Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen GK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Mereka adalah sekelompok orang yang berbeda dari Loseng Yang lambat keluar dari persidangan Di bawah pimpinan Yeo Bufan, mereka berlima akhirnya menyelesaikan tes jalan penguji tahap kelima Setelah lulus tes, itu adalah jalan molus yang mengarah langsung ke ujung jalan penguji Saat ini, siapa yang tidak ingin bersaing merebutkan tempat pertama? Mereka menempuh jalan kematian jauh dibandingkan dengan jalan kehidupan Yang sangat menghemat waktu, yang berarti tempat pertama ditakdirkan untuk lahir di antara mereka berlima Tapi Yeo Bufan masih tenggelam dalam pukulan kehilangan kolam darah dan tidak bereaksi Dan orang pertama yang kembali sadar adalah Baili Hong Feng Meskipun dia sedikit pemalu, kepalanya sangat fleksibel Terlebih lagi, keterampilan tubuhnya sudah luar biasa dan dia bergegas ke depan dalam sekejap Tepat ketika begitu Baili Hong Feng bergegas keluar Orang lain segera sadar bahwa ada orang lain yang bergegas keluar Jadi di bagian terakhir jalan, persaingannya adalah kecepatan dan daya tahan Meskipun kecepatan Baili Hong Feng cepat, bahkan Yeo Bufan mungkin tidak dapat menandinginya saat dia meledak Tetapi stamina-nya sedikit kurang, bagaimanapun bagian perjalanan ini tidak singkat Di paru pertama, Baili Hong Feng meninggalkan empat orang di belakangnya Jauh di tengah, Yeo Bufan masih menunjukkan kecepatan dan stamina-nya yang luar biasa Bahkan sedikit demi sedikit mengejar Dan akhirnya, Yeo Bufan merebut bagian depan Tetapi pada saat ini, pemandangan anak terjadi Baili Hong Feng tiba-tiba mengubah auranya Seolah-olah dia telah mengubah seluruh dirinya Kecepatannya meningkat lagi dan pada saat yang sama Dia mengambil inisiatif untuk menyerang Bu Yeo Bufan Bila itu, Yeo Bufan tentu saja sangat marah Awalnya dia kehilangan kesempatan mendapatkan kolam darah Jadi suasana hatinya sedang buruk Sekarang satu-satunya pengejaran Yeo Bufan adalah mendapatkan tempat pertama Tapi dia tidak menyangka bahwa Baili Hong Feng berani mengganggunya Harimau itu dianggap sebagai kucing yang sakit Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya Sehingga keduanya berlari dan bahkan bertarung satu sama lain selama perjalanan Tentu saja, aksi keduanya bukanlah pertarungan nekat Melainkan lebih untuk menghambat laju lawan dan memperlambat kecepatan lawan Dengan cara ini, Hua Tianming, Pe Tianyo, dan Jin Kioning Yang mengejar ketinggalan justru karena kepertarungan Yeo Bufan dengan Baili Hong Feng Hua Tianming melampaui mereka Dan akhirnya bergegas ke pusaran terlebih dahulu Hua Tianming awalnya mengira dia yang pertama Jadi setelah bergegas keluar, dia ingin memastikan Apakah ada murid lain yang datang? Jadi dia dengan cepat melirik Fei Han dan beberapa penguasa Tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Lo Seng duduk di sini dengan mantap Pada saat ini, Hua Tianming tidak dapat mempercayai matanya Lo Seng tampaknya menyulap Duduk di sana dengan mata terpecam Jadi tidak peduli dari sudut pandang mana Ini tidak dapat dijelaskan Karena pada saat itu, Hua Tianming menyaksikan Lo Seng jatuh ke curang dengan matanya sendiri Mundur 10.000 langkah Lo Seng benar-benar beruntung Dia tidak ditelan oleh naga banjir Dan dia tidak bisa berjalan di depannya Setelah Hua Tianming dan rombongannya melewati jalan kematian Mereka bergerak maju hampir tanpa henti Karena jalan kematian memperpendek rute dengan jarak yang cukup jauh Kecepatan mereka bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya Menurut asumsi mereka, kecepatan kelima orang itu seharusnya menjadi rekor Tapi Lo Seng sudah duduk di sini dan bermeditasi untuk berlatih Sepertinya dia sudah menunggu di sini cukup lama Dimana Hua Tianming dapat berpikir bahwa Lo Seng terbang langsung ke boneka naga Dan dia juga membuang banyak waktu di tengah berbagai rampasan dengan Ziyo Die Tepat ketika Hua Tianming dalam keadaan linglung dan orang lain keluar dari belakangnya Itu adalah Zou Bu Fan Saat ini Zou Bu Fan terengah-engah Dengan ekspresi pemarah di seluruh wajahnya Setelah aura Bailey Hong Feng berubah drastis Dia tampaknya telah berubah total Sangat sulit untuk dihadapi Kedua Zou Bu Fan benar-benar tidak mau menerima hasil ini Keyakinannya dalam hidup adalah mengutamakan segalanya Yang kedua tidak ada artinya Tetapi sekarang dia tertinggal di belakang Hua Tianming Jadi dia tidak dapat melakukan apapun Tapi semuanya harus disalahkan pada Ba Ling Hong Feng Yang seperti anjing gila di saat-saat terakhir Seorang pria yang jelas sangat pemalu Tiba-tiba menjadi gila Sangat sulit untuk dihadapi Tapi dia hanya bisa menunggu saat dia berada di Yundian Untuk berurusan dengan pria ini Siapa yang tahu bahwa Hua Tianming menggelengkan kepalanya pada Zou Bu Fan Dan berkata Anda bukan nomor dua Hibur diri Anda sendiri Jika bukan karena Ba Ling Hong Feng mengganggu saya di saat terakhir Saya pasti akan menjadi nomor satu Mendengar itu Hua Tianming segera berkata Anda yang ketiga Apa? Yang ketiga? Yudhu Bu Fan menatap Hua Tianming dan bertanya Siapa yang pertama? Hua Tianming menunjuk ke Lo Seng yang tidak jauh Dia yang pertama Segera Jou Bu Fan melihat Lo Seng Dan matanya tiba-tiba menjadi seukuran lonceng tembaga Dia... Dia Lo Seng Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah orang ini sudah mati? Dibandingkan dengan Hua Tianming Jou Bu Fan memiliki lebih banyak keraguan di hatinya Bahkan jika itu adalah mimpi Karena dia tidak tahu Mengapa Lo Seng bisa merebut tempat pertama Bahkan masih aman dan sehat Jadi apakah naga itu menyenangkan? Mungkinkah naga itu mengirim Lo Seng ke sana? Jou Bu Fan juga jenius Lo Seng bisa keluar dari jalan penguji di depan mereka Diperkirakan ini adalah satu-satunya kemungkinan yang tersisa Tetapi Jou Bu Fan tidak mengerti Mengapa naga banjir tidak memakan Lo Seng Tetapi malah mengirim Lo Seng ke pintu jalan menuju penguji Mungkinkah naga di jalur penguji Awalnya adalah jalan pintas dan tidak memakan orang Harus dikatakan bahwa kesimpulan Jou Bu Fan jauh ini Sudah sangat bagus Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya Dia tidak dapat berpikir Bahwa naga itu adalah boneka Dan itu sebenarnya dikendalikan Bahkan lebih tidak terduga Bahwa kumpulan darah yang dia dapatkan Melalui begitu banyak kerja keras Akhirnya diserap oleh Lo Seng Dan bahkan lebih tidak terduga lagi Bahwa peluang yang diperoleh Lo Seng Harus menjadi miliknya Jadi hanya karena Lo Seng keluar Jou Bu Fan cemburu Tetapi banyak hal di dunia ini seperti ini Peluang dan kebetulan Akan menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda Jadi dia hanya bisa menatap kosong Dan dia tidak dapat mengambil warisan Kaisar Grevin Pada saat ini pusaran berputar lagi Dan kali ini Bailey Hong Feng yang bergegas keluar Sebelumnya Jou Bu Fan masih memikirkan Lo Seng Tetapi sekarang menghadapi Bailey Hong Feng Dia sangat marah Bailey Hong Feng Beraninya Anda menghentikan saya Jadi saya akan membiarkan Anda Membayar harganya Jelas dia melampaui Hua Tian Ming Dan dia juga tidak bisa Mendapatkan tempat pertama Tetapi Jou Bu Fan tidak dapat meneran nafas ini Bailey Hong Feng mendengar kata-kata Jou Bu Fan Dan berkata dengan senyum gelap Hei, bagaimana jika saya menghentikan Anda? Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Anda? Jou Bu Fan ingin melawan Bailey Hong Feng disini Dalam satu pertandingan Tetapi pada saat ini Lelaki tua berbaju putih dari Sekte Xiang Yun berbicara Hong Feng, datanglah pada saya Bailey Hong Feng adalah murid langsung dari lelaki tua berbaju putih Dan juga kebanggaan Sekte Xiang Yun-nya Jadi dia tertentu saja tidak ingin melakukannya Bagaimanapun Bailey Hong Feng akan menderita Karena dia juga tahu bahwa Jou Bu Fan adalah putra Tuan Zodha Jadi dia tentu saja tidak ingin menyinggung Tuan Zodha Jadi dia harus memanggil Bailey Hong Feng terlebih dahulu Agar tidak menyebabkan hal buruk Namun ketika Bailey Hong Feng melihat Loh Seng Sepasang mata menjadi seukuran lonceng tembaga saat ini Juga luar biasa bagi Bailey Hong Feng untuk melihat Bahwa Loh Seng masih hidup Setelah Bailey Hong Feng keluar Petyan Yeo berikutnya Dan kemudian Ji Kyo Ning Karena Petyan Yeo berlatih latihan Buddhis Jadi kecepatannya tidak terlalu bagus Tepat dia berlari di saat-saat terakhir Kecepatannya hanya sedikit lebih cepat dari kecepatan Ji Kyo Ning Dan keduanya bergegas keluar dari pusaran hampir bersamaan Jadi setelah melihat Loh Seng Mata dua orang menjadi seukuran lonceng tembaga lagi Dan mereka semua menatap Loh Seng dengan mata terkejut Mengapa Anda memiliki ekspresi seperti itu? Fei Han tidak tahan lagi Meskipun Loh Seng berjalan di depan mereka Itu mengejutkan Tetapi satu persatu Menatap Loh Seng dengan ekspresi seperti neraka Tetapi dia bukan hantu Melihat Hua Tianming dan Petyan Yeo Loh Seng sedikit tersenyum Lalu bangkit dari tanah Berjalan mendekat dan menepuk pundak keduanya Sekarang tiga anggota sekte King Yun telah lulus penilaian Jalan pencobaan Dan masing-masing telah memenangkan tempat pertama Kedua dan kelima Seng Jing Tian sudah tertawa bahagia Dia tidak tahu harus berkata apa Dia adalah murid dari sekte peringkat kedua Dan dia hanya memiliki tiga tempat Dan tiga orang yang dia bawa Semuanya bergegas kelima besar Yang membuat Seng Jing Tian sangat bahagia Karena bagi Seng Jing Tian Ini lebih membahagiakan daripada Menggali harta karun sendiri Namun pada saat ini Joe Bufan tiba-tiba bertanya di depan semua orang Loh Seng Bukankah Anda jatuh ke dalam jurang Dan dimakan oleh naga banjir itu? Mungkinkah naga banjir itu tidak memakan orang? Apakah Anda naik naga banjir itu? Tiba di garis finis Dimana murid istana awan misterius itu? Apakah dia tidak bersama Anda? Joe Bufan tanpa basa-basi menanyakan spekulasi dalam hatinya Dia tahu bahwa jika dia bertanya secara pribadi Loh Seng pasti akan marah Tetapi jika melalui penatua Fei Han dan wajah para penguasa Loh Seng akan dengan patuh berbicara Tapi ini adalah perhitungan Joe Bufan Penatua Fei Han dan beberapa penguasa mendengar Bahwa Loh Seng terkait dengan naga itu Dan memandang Loh Seng secara serempak Tepat ketika menghadapi pertanyaan Joe Bufan Alice Loh Seng jelas berkerut Orang ini benar-benar ingin menargetkan dirinya sendiri Mendengar itu, Fei Han menghala nafas Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri Jalur penguji adalah akar dari pemilihan murid elit yundian saya Jadi Loh Seng, dia tidak bisa masuk ke masalah ini untuk saat ini Tapi saya harap Anda bisa berikan jawaban di masa depan Mendengar itu, Loh Seng tersenyum sedikit Matanya menyapu wajah Joe Bufan Lalu berdiri di samping Melihat mata Loh Seng, Joe Bufan diam-diam menggertakan gigi Dia tidak berharap bahwa Fei Han sebagai tetua Bersikap sopan kepada Loh Seng Tetapi dia tidak tahu bahwa dalam pikiran Fei Han Potensi dan kepentingan Loh Seng di masa depan Telah melampaui Joe Bufan Jadi Fei Han tidak ingin menekan terlalu keras Untuk memaksa Loh Seng mengatakan yang sebenarnya Karena untuk Fei Han tidak masalah Loh Seng kesempatan apa yang dia dapatkan Dan seberapa banyak hubungannya dengan Fei Han Dia sebagai tetua tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu Untuk menyinggung para elit yundian Dengan potensi besar dalam masalah ini Tapi Loh Seng tidak berbicara tentang hidup dan mati Dan orang lain tidak bisa membuka mulutnya Jadi topik ini untuk sementara dikesampingkan Setelah beberapa murid juga kembali ke belakang penguasa mereka Menunggu para prajurit di jalan percobaan muncul Setelah beberapa jam berlalu Bayangan abu-abu tiba-tiba muncul Dari kejauhan reruntuhan Bayangan abu-abu itu juga datang dengan sangat cepat Tapi melihat sosok ini dari jauh semakin dekat Membuat orang tidak bisa mempregresinya Namun Fei Han mengangguk ketika dia melihat bayangan abu-abu Lagi pula dia tidak menyangka Bahwa Tuan Zoda akan datang Melihat bayangan abu-abu itu Joe Buffan segera tersenyum Dan berteriak ke arah bayangan abu-abu di kejauhan Ayah Sosok yang berpakaian abu-abu dengan sikap yang luar biasa Dan sikap terkendali Membuat para murid tidak mungkin untuk melihat kedalaman kekuatannya Karena orang seperti ini jelas berada di level yang sama dengan Fei Han Tetua Fei Han Tuan Zoda menangkupkan tangannya ke arah Fei Han Dan Fei Han dengan cepat membalas hormat Bahkan beberapa penguasa juga dengan cepat memberi hormat Salam untuk Tuan Zodian Setelah beberapa saat Tuan Zodian bertanya Buffan, apakah Anda menjadi nomor satu? Mendengar pertanyaan ayahnya Wajah Zio Buffan menjadi gelap Dan dia berkata Buffan tidak kompeten Kali ini jalan penguji hanya memenangkan tempat ketiga Hah? Tuan Zodian sedikit terkecut dengan hasil ini Menurut pendapatnya dengan kekuatan Buffan Seharusnya Buffan nomor satu Tapi dia mengatakan dia mendapatkan nomor tiga Yang membuat Tuan Zodian sangat terkecut Karena setelah Zio Buffan tubuh dewasa Bahkan nasi yang dia makan adalah Nasi darah naga yang sangat spesial Jadi manfaat bagi tubuh dapat dibayangkan Bahkan bukan hanya dari nasi dan sayuran Hingga latihan yang ditanam Dan orang yang mengajarinya senipila diri Mana yang bukan eksistensi teratas Jelas Tuan Zodian menuangkan terlalu banyak ke Zio Buffan Selain itu Zio Buffan juga mewarisi bakat Tuan Zoda Dan memahami niat tombak yang sempurna Dengan dasar seperti itu sangat aneh Bahwa Zio Buffan tidak bisa mendapatkan tempat pertama Karena dari masa kanak-kanak hingga dewasa Zio Buffan tidak pernah kalah di antara teman-temannya Tuan Zoda juga sangat prihatin Dengan perjalanan penguji kali ini Tetapi dia tidak datang Karena ada sesuatu yang harus dilakukan Setelah dia selesaikan pekerjaannya Dia mendengar dari putra ketiganya Jadi dia langsung bergegas Bagaimana di antara murid Yundian Siapa yang bisa mengalahkan putranya Buffan? Yusio Hua dari keluarga Nan Wang Zou itu Mustahil karena tidak ada seorangpun di Yundian Yang dapat mengalahkan Zio Buffan Para murid yang keluar dari sekte tingkat 2 Tidak memiliki kualifikasi Ini sama sekali Siapa yang memenangkan tempat pertama? Tanya Tuan Zoda Zio Buffan menunjuk ke Loseng tidak jauh Ketika Tuan Zoda mengetahui bahwa Loseng hanya memiliki berada Di tingkat 4 alam bawaan Alisnya jelas berkerut Namun tepat ketika melihat ekspresi ini di wajah Tuan Zoda Fei Han memiliki firasat buruk di hatinya Fei Han tahu temperamen Tuan Zoda Jadi dia takut Tuan Zoda akan mempermalukan Loseng Yang hanya seorang junior Pada saat yang sama Xin Jing Tian juga memperhatikan masalah ini Tetapi sebagai dia ke Yundian Dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara di depan Tuan Zoda Saat semua orang melihat Zio Buffan Membisikkan sesuatu di sebelah Tuan Zoda Setelah berbicara Tuan Zoda menunjukkan senyum tipis di wajahnya Dan kemudian berjalan menuju Loseng Tikat 4 alam bawaan Dapatkan tempat pertama di jalan penguji Ini lucu kan? Setelah Tuan Zoda mendengarkan kata-kata putranya Tuan Zoda sudah mengerti Bahwa Loseng hanya beruntung Nama Anda Loseng bukan? Selamat telah memenangkan tempat pertama di jalur penguji Di masa depan Anda akan menjadi murid elit Yundian saya Dan Anda pasti akan menerima pelatihan kunci Kata Tuan Zoda sambil tersenyum Tapi ini penguji Tampaknya Anda beberapa perubahan di jalan Saya mendengar dari putra saya Bahwa naga itu harus memiliki hubungan yang baik dengan Anda Jadi demi istana awan kita Saya ingin bertanya mengapa Anda dapat berjalan keluar Dari jalan penguji terlebih dahulu Dan Anda harus menjelaskan dengan tepat Saat ini kata-kata Tuan Zoda begitu mendominasi Sehingga tidak ada ruang untuk mereka Yang menunjukkan bahwa Loseng tidak boleh menutupinya sedikitpun Meskipun Tuan Zoda merasa dalam kata-katanya dianggap sopan Dia memiliki sudut pandang yang berbeda dari Fehan Bagaimanapun Fehan sudah tua Jadi meskipun dia masih seorang penatua Dan dia membantu Yundian untuk menemukan murid elit Dan hal-hal sepele lainnya Tapi Tuan Zoda berbeda Dia berada di masa kejayaan Dan dia adalah andalan Yundian Jadi dia sama sekali tidak memperhatikan Loseng Jika Loseng memenangkan tempat pertama Sikapnya saat ini mungkin bahkan lebih buruk Bagaimanapun Tuan Zoda juga tahu betul Tentang harta karun di jalur penguji Siapapun akan tergerak oleh warisan sekte peringkat 6 Apalagi baru saja Joe Buffon berkata pada dirinya sendiri Bahwa tidak hanya naga banjir yang muncul di jalur penguji Tetapi juga sinar cahaya yang tak terhitung jumlanya Muncul dari udara tipis Yang sepertinya mengumpulkan semua harta karun di tempat tertentu Meskipun Tuan Zoda tidak bisa memasuki jalur penguji Tetapi putranya masih memiliki kesempatan untuk masuk Karena jalan uji coba hanya dapat dibuka setiap 3 tahun sekali Tetapi itu karena konsumsi pembukaannya sangat besar Karena ratusan batu esensi sejati kelas atas bukanlah jumlah yang kecil Jika beberapa informasi berguna dapat diperas dari Loseng Maka dia luar biasa Jelas Tuan Zoda bisa mengambil biaya ini lagi Dan membuka kembali jalur penguji Untuk memungkinkan Jio Bufan masuk lagi Karena selama dia bisa mendapatkan bagian dari warisan sekte peringkat 6 ini Dia bisa menghasilkan banyak uang Jadi begitu Tuan Zoda mengatakan ini Mata semua orang tertuju pada Jio Loseng Saat ini ada cipiran di wajah Jio Bufan Anda tidak memberitahu saya ketika saya bertanya sebelumnya Tetapi sekarang ayah saya ada di sini Memaksa Anda untuk mengatakan Jadi jangan makan roti panggang dan minum anggur yang enak Mendengar itu Wajah Xin Jing Tian dan Fe Han sedikit suram Tetapi mereka diam Mereka tidak pandai menyinggung Tuan Zoda Sedangkan untuk penguasa lainnya Mereka segera alami Memiliki sikap tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri Bagaimanapun Loseng adalah bukan berasal dari sekte mereka Dan mereka juga sedikit ingin tahu Tentang pengalaman Loseng di jalan penguci Adapun Hua Tiamin dan Fe Tianyo Merekanya bisa menghalang nafas dalam hati Diperkirakan Loseng harus menundukkan kepalanya kali ini Loseng mengedipkan matanya Menata Tuan Zoda dan tiba-tiba berkata Tuan Zoda, saya bisa keluar dari jalan penguci Mengandalkan kesempatan saya sendiri Mengapa saya harus mengatakannya secara langsung Mengapa saya harus memberitahu Anda Pada awalnya Tuan Zoda berpikir bahwa Loseng Akan berbicara dengan jujur Dan dia mungkin menyembunyikan sebagian dari kebenaran Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Loseng Akan mengatakan ini dengan tegas Anda pikir Anda siapa? Kenapa saya harus memberitahu Anda? Loseng melanjutkan Tepat ketika mendengar kata-kata Loseng Wajah lima penguasa dan Fe Han Termasuk ke enam orang itu Berubah drastis Anak ini akan menembus langit Dan watak Tuan Zoda tidak baik Bahkan dia akan di istana awan Kemetar saat mereka Tuan Zoda Tapi Loseng Yang hanya seorang junior Yang bisa menjadi murid elit istana awan Berani berbicara seperti ini Masuk akal jika Loseng harus memahami Status dan kekuatan Tuan Zoda Pada saat ini Mereka mengakumi keberanian Loseng Sambil juga mengkhawatirkan Loseng Bahkan Zobufan di sebelahnya juga tercengang Dia merasa tidak percaya mendengar Apa yang dikatakan Loseng Karena dari kecil hingga dewasa Siapa yang berani berbicara seperti itu Di depan ayahnya Jangan katakan itu adalah makhluk bawaan kecil Bahkan orang kuat di alam inti ilahi Tidak akan berani di depan ayahnya Tapi Loseng ini benar-benar berani Saat ini Zobufan sudah merasakan kemarahan ayahnya Dan dia juga mengerti itu Loseng sudah itu Orang mati Bahkan Zobufan sebagai putra Tuan Zoda Tidak berani berbicara terlalu banyak Mengapa? Tuan Zoda berkata perlahan Mengapa Anda bertanya kepada saya Apakah Anda benar-benar berpikir Bahwa Anda telah mencapai langit dalam satu langkah Setelah memenangkan tempat pertama Dalam perjalanan menuju penguji Anda hanya makhluk bawaan Apakah Anda bertanya kepada saya Mengapa? Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda Hanya karena Anda seperti semut kecil di depan saya Saya dapat menghancurkan Anda sampai mati dalam sekejap Hanya karena ini Tidak seperti orang lain Momentum Tuan Zoda sangat terkendali Seolah-olah dia telah mencapai kekuatan dan alamnya Dia tidak perlu menggunakan momentum untuk menekan Loseng Karena itu orang merasa Bahwa dia lebih menakutkan Tapi Loseng terlihat tenang Dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang jalur penguji Belum lagi dia juga ingin menggunakan ini untuk memverifikasi Untuk memverifikasi siapa Zodie Karena seperti yang King Long tebak Kekuatan Zodie jauh lebih murid-murid alam dewa penerangan Dan dia seharusnya berlatih beberapa keterampilan yang perlu dikultivasi ulang oleh Sang Gong Jika dia menebak seperti King Long Zodie pasti sangat kuat di istana awan Setidaknya harus di atas Tuan Zodie Mengapa saya tidak bisa mengatakannya? Loseng tersenyum Pada saat ini Loseng diam-diam menanamkan esensi sejati ke dalam token istana awan Zodie Hei, karena Anda tidak mau mengatakannya Saya tidak tertarik mendengarkan Anda Jadi saya akan mencari saja jiwa Anda Tuan Zodie sama sekali tidak mengancam Loseng Dan dia ingin langsung mencari jiwa Loseng Meskipun pencarian jiwa adalah menggunakan metode rahasia Untuk menyerang pikiran Loseng Dan mencari ingatan Loseng Dan banyak orang yang kuat mengetahui metode pencarian jiwa Mendengar bahwa Tuan Zodie ingin mencari jiwa secara langsung Sincintian akhirnya tidak bisa duduk diam Loseng jatuh ke tanah sebagai anggota Sikti King Yun Dia dengan cepat berdiri dan berkata Tuan Zodie, Loseng hanya tidak memahaminya untuk sementara waktu Anda beri dia kesempatan Memutar kepalanya, dia segera berkata kepada Loseng Loseng beritahu Tuan Zodie apa yang sebenarnya terjadi Dan jangan menyembunyikan apapun Alasan mengapa Sincintian berbicara dengan sangat keras kepada Loseng Tentu saja dia takut Loseng akan benar-benar dicari jiwanya oleh Tuan Zodie Karena pencarian jiwa ini bukan lelucon Untuk mencari memori dalam pikiran objek pencarian jiwa Seringkali kacau dalam pikiran Sederhananya, jika dia menggunakan metode pencarian jiwa Loseng Dia akan menjadi idiot Sincintian, pergilah dari sini Tuan Zodie tidak mau menatap Sincintian Tuan Zodie mengapa repot-repot dengan seorang perjunior Beri saya sedikit wajah tua sih Sincintian menakupkan tangannya laki dan berkata dengan senyum di wajahnya Keluar Tuan Zodie berkata dengan dingin Kualifikasi apa yang Anda miliki Agar saya memberi Anda wajah Master Sektesi Anda tidak perlu menengahi dia Kata Loseng ringan Dengan King Long menjaga jiwanya Loseng tidak terlalu takut dengan pencarian jiwa Tuan Zodie King Long adalah ketergantungan lain pada Loseng Meskipun King Long tampaknya sangat lemah sekarang Dia menekan jiwa naga dan minum seluruhnya Dengan darahnya naga banjir di jalan penguji Jadi dia percaya bahwa naga hijau ini Tidak akan hanya duduk dan menonton krisisnya sendiri Terlebih lagi, Loseng masih menunggu Dia ingin melihat apakah Jodie akan bergerak Saat ini bujukan Sincintian tidak berpengaruh Tuan Zodie hanya berjalan menuju Loseng Tapi Sincintian di sebelahnya tidak berani menghentikannya sama sekali Sementara Loseng berdiri tak bergerak Tetapi nafasnya agak pendek Ketika Tuan Zodie masih lima langkah dari Loseng Sebuah rune kerja tiba-tiba muncul di telinga Tuan Zodie Dan percikan muncul Dan rune itu terbakar dalam sekejap Segera seluruh penguasa mengenali rune Yang merupakan rumen dengan rade transmisi suara esensi sejati Cocok untuk menstransmisi suara jarak jauh Tuan Zodie memalingkan telinganya ke samping Seolah-olah dia sedang mendengarkan seseorang Lalu alis Tuan Zodie mengerutkan kening Wajahnya murung dan matanya menata Loseng Dengan kompleksitas yang tak tertandingi Setelah beberapa saat Tuan Zodie menatap Loseng Dengan ganas dan mencipir Anda beruntung, ayo pergi Setelah Tuan Zodie selesai berbicara Dia terbang di udara Berubah menjadi bayangan abu-abu Dan dengan cepat menghilang di tempatnya Melihat itu Zobufan tercengang dalam kata-kata ayahnya Zobufan afalnya ingin menonton pertunjukan yang bagus Dalam diam dan menyaksikan ayahnya pergi Untuk mencari jiwa Loseng Dan mengubah Loseng menjadi sampah yang idiot Jadi Zobufan tidak tahu betapa bahagianya dia Karena di jalan penguji Zobufan telah merasakan kekuatan Loseng Orang ini jelas merupakan ancaman dan pesaing kuat Bagi dirinya sendiri di istana awan Jika Loseng dapat dibunuh saat masih ini Itu tidak mungkin lebih baik Tak disangka di saat-saat terakhir Ayah saya tiba-tiba menyerah Bagaimana ini terjadi? Apa yang terjadi dengan transmisi suara dari esensi sejati barusan? Siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu? Bisakah orang ini membuat ayahnya berubah pikiran dan sekejap? Meskipun Zobufan penuh keraguan Melihat wajah suram ayahnya Dia tidak berani mengatakan sepatah katapun Dia memelototi Loseng dengan getir Mengikuti jejak ayahnya dan berlari pergi Hanya beberapa penguasa dan penataufehan Yang tersisa dalam keadaan linglung Penuh kebingungan Mereka juga memikirkan pertanyaan yang sama dengan Zobufan Siapa yang baru saja berkomunikasi dengan Tuan Zodha? Bagaimanapun, status Tuan Zodha di Istana Awan sudah sangat tinggi Yang sama seperti penataufehan Meskipun dia juga seorang tetua Tetapi karena usianya yang tinggi Dan tidak ada potensi lebih lanjut Dia dianggap berada di kalangan menengah Dan bawah di antara para tetua Tapi Tuan Zodha berbeda Dia berada di masa jayanya Dan kekuatannya juga berada di puncak Dia bisa dianggap sebagai salah satu Yang paling kuat di antara para tetua Yundian Tidak butuh waktu lama bagi jimat transmisi suara Untuk mengirimkan suara tadi Dan mungkin hanya butuh satu lang kalimat Hanya satu kalimat Yang bisa membuat Tuan Zodha mundur Dan tidak banyak orang seperti itu Di Istana Awan Siapapun orang ini Lo Seng adalah yang pertama kali Memasuki jalan penguji Dia bahkan belum memasuki Domain tengah sebelumnya Tidak mungkin untuk mengetahui Tokoh top Yundian Siapa yang dapat berbicara Untuk Lo Seng pada saat kritis ini Saat ini beberapa penguasa bingung Bahkan Sin Jing Tian memandang Lo Seng Dengan ekspresi yang rumit Dan tiba-tiba murid dari sektenya Sendiri membuat Sin Jing Tian merasa aneh Sin Jing Tian merasa Bahwa dia mengenal Lo Seng dengan sangat baik Dan tahu banyak kartu trup Lo Seng Tetapi pada saat ini Dia menemukan bahwa dia Sepertinya tidak tahu apa-apa Tentang Lo Seng Karena makhluk bawaan dapat melakukan ini Dengan Sin Jing Tian Dan Sin Jing Tian tidak tahu bagaimana melakukannya Tetapi meskipun tekanan Tuan Zodha Untuk sementara berkurang Sin Jing Tian masih menggelengkan kepalanya Dengan rasa takut yang berkepanjangan Dan berkata Anda terlalu impulsif Lo Seng meskipun saya tidak tahu Apa yang Anda kandalkan Tetapi dengan kekuatan Anda saat ini Bukan langkah bijak untuk melawan Tuan Zodha Meskipun dia bisa mundur hari ini Tapi Anda adalah murid Yun Dian Di masa depan Ketika Anda memasuki istana awan Jika dia menargetkan Anda di mana-mana Itu masih akan menjadi masalah besar bagi Anda Fehan juga setuju dengan tanya-tanya Sin Jing Tian Nyatanya Fehan dan kira-kira sudah menemukan jawabannya di benaknya Kisarannya tidak terlalu besar Mungkin hanya ada dua atau tiga orang Yang bisa membuat Tuan Zodha mundur dengan satu lalimat Setelah Yun Dian hanya ada dua atau tiga orang Lalu ada mantan penguasa Yun Dian Tapi monster Tuan itu belum lewat Selama ratusan tahun Lagipula hanya Tuan-nya yang mungkin Membiarkan Tuan Zodha mundur Tapi pertanyaannya adalah Apakah Lo Seng akrab dengan Tuan-nya? Bagaimana dia mengenal istana awan? Dimana dia bisa bertemu dengan master istana Bahkan dalam dua tahun terakhir Master istana awan juga mundur secara logis Tidak mungkin bagi Lo Seng Untuk berkenalan dengan master istana awan Penatua Fehan, master Sekteci Lo Seng menangkupkan tangannya dan berkata Junior ini juga tidak berdaya Beberapa hal sangat penting Jadi saya tidak bisa memberitahu Anda Bahkan jika dia adalah Tuan Zodha Biarkan saya bertanya Jika saya menyerah sekarang Akankah Tuan Zodha membiarkan saya pergi? Mendengar kata-kata Lo Seng itu Juga masuk akal Karena dalam dua tahun terakhir Kekuatan Tuan Zodha telah memperkembang pesat Statusnya di Yun Dian menjadi semakin tinggi Dan dia menjadi semakin tidak bermoral Jadi dengan temperamen Tuan Zodha Bahkan jika Lo Seng mundur dan memberitahu rahasia jalan penguji Tuan Zodha mungkin tidak mempercayainya dan mempercayai semuanya Dan kemungkinan besar akan menemukan alasan untuk mencari jiwa Lo Seng Tanpa kekuatan Dan seseorang hanya bisa menjadi domba yang menunggu untuk disembeli Dan masalah ini juga terjadi di wilayah timur Tetapi aturan Besi ini tetap tidak berubah di wilayah tengah Pada saat ini para murid di jalur penguji akhirnya keluar Saya nomor satu tahun ini Seorang murid Yun Dian bergegas keluar dari gerbang istana terlebih dahulu Dengan senyum pemenang di wajahnya Setelah membuka jalan menuju kehidupan Murid Yun Dian ini memimpin jalan Bagi siapa saja yang bergegas maju Dia yang bisa memenangkan tempat pertama Adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan Lagi pula di antara murid-murid Yun Dian ada dua orang jenius Yobufan dan Yosio Hua Yang menekan kepalanya dan tidak ada kemungkinan untuk berbalik Hanya saja Yobufan terlalu percaya diri Sehingga dia berani menempuh jalan kematian Dan Yosio Hua belum pernah melihat bayangannya Sejak perjalanan ini jadi tempat pertama secara alami Adalah milik murid Yun Dian ini Tapi setelah dia selesai bertertawa Ketika dia melihat Loh Seng Hua Tian Ming, Jin Kioning dan lainnya Senyum di wajahnya langsung membeku Saya nomor dua Pada saat ini murid Yun Dian yang keluar dari pusaran Juga memiliki ekspresi yang sangat bersemangat Tempat kedua masih merupakan hasil yang memuaskan Tentu saja setelah membeli ke atas Wajahnya hampir sama seperti yang sebelumnya Para murid Yun Dian persis sama Yang ketiga Hal yang sama terjadi lagi dan lagi Yang segera membuat beberapa penguasa dan penatua Fehan tertawa Dan suasana tertekan barusan adalah hanyut Perlahan-lahan semakin banyak prajurit yang melewati ujian jalan penguji Dan yang terakhir keluar adalah Yosio Hua Faktanya Yosio Hua hampir tidak bisa keluar dari jalan penguji Dengan kekuatannya sendiri dia bisa Melewati jalan kehidupan yang rusak Sedangkan untuk jalan kematian Dia bahkan tidak berani berpikir tentang hal itu Jadi dia hanya bisa kembali sendirian Dia pergi ke platform tinggi dan menunggu dengan tenang Penutupan jalan penguji Tapi dia pikir dia sudah mati Oke deh kakak Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye